Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif teman-teman depan saya ini sudah ada ini ya sealer plastik atau peras plastik ya teman-teman ini harganya lumayan mahal sekitar 200.000 ya teman-teman Oke pada video kali ini teman-teman saya akan membuat sebuah ide kreatif ya atau membuat sebuah trik sederhana bagaimana cara kita untuk membuat sealer seperti ini ya hasil seperti ini tapi harganya sangat murah sekali kita tidak perlu beli mahal-mahal seharga 200.000 tapi kita cukup dengan 2000 rupiah kita bisa membuat alat secanggih lebih dan semahal 200.000 Oke bagaimana caranya semua videonya sampai selesai sebelum lanjut tekan like dan subscribe Terima kasih Oke teman kembali lagi ya dengan channel ide kreatif Oke kita siapkan untuk bahan pertama ya yaitu senar gitar ya ini ukuran yang paling kecil ini harganya murah saja sekitar 2000 rupiah ya teman-teman kemudian kita siapkan dua batang kayu seperti ini ya kali ini saya memotong ini 15 cm kemudian kita siapkan charger ya ini cas saya memakai 9 volt ya kalian bisa memakai yang tas laptop 12 volt ke atas atau 9 volt ke atas ya teman-teman Oke kemudian bekas kaleng seperti ini ya ini saya gunting dari bekas kaleng biskuit Oke langsung saja kita membuat alatnya teman-teman langsung saja ya kita rakit untuk alatnya untuk kalengnya seperti ini kalian bisa lubangi tiga seperti ini ya kemudian kita rakit untuk merakitnya seperti ini teman-teman seperti ini ya ini kasih lubang dulu seperti ini kemudian kita pasang kita pasang kita baut ya kita baut seperti ini kemudian untuk di sisi sini di depannya kalian pakai 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 seperti ini ya kalian pakai baut juga gak apa-apa nah seperti ini akan pakai saja seperti ini ya selanjutnya kalian siapkan untuk senar gitarnya akan siapkan untuk senar gitarnya ya dan masukkan seperti ini kalian masukkan pada lubangnya yang di tengah ya masukkan seperti ini oke kemudian kalian lilitkan untuk di depannya kalian lilitkan yang kuat seperti ini oke setelah itu kita tarik nah kita tarik kita lilitkan pada baut seperti ini oke 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 setelah itu kalian solasi asolasi kertas ya teman-teman seperti ini kalau solasi pada Hai langsolasi pada senar gitarnya teman-teman seperti ini kalian kasih dua lapis teman-teman oke dan kasih lagi oke hasilnya seperti ini teman-teman kemudian untuk senar gitarnya kita potong ini selanjutnya selanjutnya untuk paku selanjutnya untuk kayu sebelahnya kita solasi juga ya tapi untuk yang atas ini cukup satu lapis seperti ini setelah itu kita pasang kita pasang seperti ini ya teman-teman kemudian kalian ambil casnya ya disini saya sudah pasang kabel yang panjang ya teman seperti ini oke kita langsak oke langsaja kita pasang kita pasang pada baut baut nah pada baut yang ada senar gitarnya ya teman-teman seperti ini selanjutnya untuk kabel yang satunya kita pasang kita pasang pada baut yang di depannya setelah itu agar lebih rapi untuk untuk kabel satunya kalian sampingkan seperti ini kemudian kalian solasi setelah melalui proses tadi hasilnya seperti ini ya teman-teman ini akan menjadi pengganti dari silir tadi ya teman-teman yang harganya 200 ribu ternyata setelah kita buat yang simple dan segerana cuma memakai 2000 rupiah ya teman-teman itu cukup dengan sinar gitar dan juga cacir ini cacir yang sudah rusak ya teman-teman kabelnya sudah putus kemudian saya sambung oke langsung saja ya kita tes apakah alat ini berfungsi seperti silir tadi oke kita siapkan stop kontak ya seperti ini kemudian kita nyalakan kita masukkan seperti ini teman-teman oke kita lihat lihat sudah keluar asap ya teman-teman tandanya ini sudah mulai panas ya kita lihat saja lihat keluar asap ya teman-teman ya kita tunggu untuk supaya agak panas dulu oke kita tes ya untuk mengepres plastik ini ya misalnya kita jualan misalnya kita jualan sesuatu ya kue atau snek-snek apa kita cukup membuat alat seperti ini ya teman-teman kemudian kita coba kita coba untuk mempresnya cukup sekali tekan teman-teman lihat hasilnya sama kan seperti alat silir tadi lihat teman rapat ya daripada kalian memakai lilin atau memakai itu ube yang pakai lilin yang seperti ini teman-teman lebih baik kalian membuat alat seperti ini cukup dengan 2000 rupiah teman-teman kalian tidak perlu beli yang seharga 200 rupiah oke kita coba kita tes ya ini tidak nyetrum teman-teman kita lihat kita nyetrum ya oke oke teman-teman kita coba sekali lagi ya seperti ini kalian siapkan plastiknya seperti ini ya kemudian kalian masukkan untuk makanannya atau alat-alatnya yang ingin kalian packing atau kalian press seperti ini perlu diingat cukup sekali tekan ya jangan lama-lama eh kita buka seperti ini ya dan buka seperti ini kemudian kalian masukkan seperti ini ya untuk sekali tekan saja lihat hasilnya maksimal ya teman-teman kita tes nah nggak jatuh teman-teman dan ini sangat rapat teman-teman mantap sekali ya keren kita coba tes sekali lagi cukup sekali tekan lihat mantap sekali teman-teman dengan modal 2000 rupiah kalian tidak perlu beli yang mahal-mahal seharga 200 ribu rupiah teman-teman dan ini hasilnya sangat mantap oke teman-teman sekian ya tips sederhana atau ide kreatif yang bisa saya bagian kalian jika kalian suka dengan video dari ide kreatif kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe nya agar kalian tidak ketinggalan di ide-ide terbaru dan terupdate lainnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreatif selamat menikmati